Lebih 240 juta jiwa dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah, yang berfungsi sebagai ruang hidup dan ruang juang, serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Letak Indonesia yang berada di antara benuh Asia dan benuh Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang merupakan kawasan yang paling dinamis, baik secara ekonomis maupun politik. Untuk itu, maka diperlukan pengaturan mengenai kelautan. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia saat ini telah memiliki undang-undang kelautan yang keberadaannya atas inisiatif atau usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2014. Kemberadaan DPD Republik Indonesia sendiri memberikan harapan baru demi semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan semakin terwakilkannya suara rakyat atau daerah di parlemen. Apalagi, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana halnya sesuai dengan keputusan SK 92? Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 itu kan telah diputuskan bahwasannya DPD punya WN untuk mengusulkan RUU. Kalau kita memang konsekuen pada demokrasi dan reformasi dan kita benchmarking atau meneladani negara-negara demokrasi yang sudah mature atau dewasa dan berhasil seperti di Amerika misalnya itu kan yang namanya DPD atau istilah di Amerikanya Senat kan berperan sangat tandem dengan DPR gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita mau berhasil berdemokrasi bisa mewujudkan Indonesia yang maju, adil makmur dan berdaulat gitu ya. Harusnya keberadaan DPD saya perkirakan akan terus berperan gitu ya. Dan kemudian sinergi antara DPD dan DPR pun akan semakin terjalin tidak ada kecembuluan atau kekhawatiran. Jadi harusnya peran DPD pun jangan dihambat tetapi malah harus lebih berperan secara proporsional. Ada banyak pekerjaan yang sudah dilakukan oleh DPD Republik Indonesia khususnya hubungan antara pusat dan daerah secara kelembagaan. Proses pemekaran wilayah yang memang diperlukan pada daerah-daerah yang cakupan wilayah pemerintahannya sangat luas. Perkembangan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta tugas lain sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga legislasi. Dalam perkembangannya periode 2009 sampai 2014 itu dalam fungsi legislasi DPD RI mendapatkan tugas inisiatif menyusun RUU yaitu RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan. Tapi dalam perkembangan periode 2014-2019 semakin banyak pengakuan dari pemerintah dan DPR dengan indikasi banyaknya RUU inisiatif yang diserahkan kepada DPD RI paling tidak pada 2016 itu lebih dari satu Undang-Undang atau RUU yang diserahkan kepada DPD RI. Kemudian juga terkait dengan legislasi untuk pertama kalinya pada tahun 2016 ini DPD RI diundang untuk menjadi saksi di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi di mana ada sejumlah Undang-Undang yang digugat di Mahkamah Konstitusi selama ini yang diundang untuk menjadi salah satu saksi pembuat Undang-Undang oleh DPR dan pemerintah tapi untuk 2016 ini sudah melibatkan DPD. Ini berarti pengakuan tripartik antara DPR, DPD, dan pemerintah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD maka dibentuklah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Peran dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai supporting system terhadap tugas-tugas konstitusional DPD RI tentu terus berupaya secara maksimal memaksimalkan pelaksanaan tugas atau fungsi Dewan seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran yang keseluruhannya tentu bagian dari pelaksanaan fungsi representasi sesuai dengan peranan Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan Undang-Undang. Misalnya dalam fungsi legislasi Sekretariat Jenderal sebagai supporting system menyediakan dukungan teknis, administratif, keuangan, dan keahlian. Termasuk bagaimana memberikan dukungan pada penyiapan RUU yang dilakukan oleh komite terkait melalui penyediaan tenaga-tenaga ahli melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses dari penyusunan naskah akademik sampai kepada proses pembahasan RUU menjadi Undang-Undang. Seperti sudah diketahui bersama bahwa Undang-Undang Kelautan hadir atas usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD karena letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Di samping keunggulan letak geografis potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati ataupun non-hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Kelautan buat negara kita dan bangsa kita Indonesia sangat-sangat penting karena sejumlah alasan pertama adalah bahwa kita Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia artinya 17.504 kita pun punya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu sekitar 95.000 km lebih 3 per 4 wilayah Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif itu berupa laut gitu dan di dalam wilayah pesisir wilayah laut itu terdapat begitu besar potensi sumber daya alam baik yang sifatnya terbarukan maupun tidak terbarukan. Alasan kedua untuk bisa mendayagunakan potensi ekonomi sosial budaya maupun potensi-potensi pembangunan lautnya yang ada di laut hanya mungkin bisa mencapai sasaran yakni bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga bisa membangun kelautan ini secara berkelanjutan untuk kemajuan kemakmuran dan kedaulatan bangsa Indonesia harus ada memang aturan main dan aturan main yang utama yang sumber utama setelah undang-undang dasar 45 ya berupa undang-undang. Kemudian alasan ketiga fakta di dunia negara-negara yang luas dan potensi kelautannya lebih kecil dari kita seperti misalnya Korea Selatan Jepang Cina Thailand Islandia Norwegia singkat cerita negara-negara yang punya laut pada umumnya sudah memiliki undang-undang kelautan jadi dengan tiga alasan itu sekali lagi undang-undang kelautan buat negara kebulan terbesar di dunia yakni Indonesia sangatlah penting Dengan hadirnya undang-undang kelautan maka segala kebijakan nasional pengelolaan yang berhubungan dengan kelautan dapat terintegrasi Kelautan merupakan jati diri bangsa Indonesia dan kelautan merupakan unsur yang sangat menentukan bagi kemajuan Indonesia sebagai negara maritim yang memberi manfaat bagi sejahteraan segenap bangsa Indonesia Dengan demikian kelautan yang tidak hanya terdiri dari satu sektor yaitu perikanan tapi tujuh sektor yaitu perikanan wisata bahari yang basisnya adalah sumber daya pulih yang menjamin kelestarian sumber daya dan juga pembangunan maritim Indonesia dan juga didalamnya ada unsur industri maritim transportasi laut pelabuhan bangunan kelautan jasa kelautan dan juga terkait dengan fungsi dan perdagangan seluruh sektor tadi harus dikabungkan menjadi satu sinergi yaitu bidang kelautan inisiatif pembentukan undang-undang kelautan sebenarnya sudah digulirkan sejak beberapa tahun yang lalu oleh dewan perwakilan daerah akan tetapi mengalami beberapa kendala sebetulnya naskah rancangan undang-undang kelautan ini itu telah ada empat tahun sebelumnya tetapi molor kenapa karena tidak disepakati baik oleh pemerintah maupun oleh DPR kenapa karena ini cukup luas cakupannya nah kemudian hilang demikian saja satu tahun sebelum berakhirnya masa periode 2009-2014 itu mulai kita munculkan kembali dengan cara bagaimana kita mengadakan pendekatan dengan DPR baik terutama kepada komisi 4 kita mengadakan pendekatan bahwasannya kami sudah punya naskah kami sudah punya menyisir tentang reru kami berikan kepada mereka mereka sama sekali belum ada disepakatilah dari sisi lobby itu silahkan DVD untuk melangsungkannya proses kami di Institut Pertanian Bogor TKS PL IPB berusaha untuk memberikan kontribusi dan juga saya sebagai anggota Dewan Kelautan Indonesia bersama-sama dengan para anggota Dewan Kelautan mengajukan proses menyusun RUU bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama menyusun Undang-Undang Kelautan bersinerginya tiga lembaga negara telah melahirkan Undang-Undang Kelautan karena Indonesia untuk pertama kalinya memiliki Undang-Undang yang mengatur regulasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya laut namun tetap menjaga keseimbangan secara terintegral proses yang dilakukan inilah merupakan satu terobosan kerjasama dalam sebuah ketatanegaraan antara DPD DPR dan pemerintah menyusun Undang-Undang Kelautan yang dalam proses yang panjang tadi akhirnya disahkan kebulan kami berlima menyusun naskah agademik dengan Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian bersama-sama dengan DPR dan juga dengan Dewan Kelautan Indonesia menuangkan menjadi RUU Kelautan Undang-Undang yang sebetulnya memayungi aktivitas Kelautan sektor-sektor yang majemuk multi-sektor menjadi sebuah sinergi untuk memajukan daerah karena di dalam pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kelautan tersebut dimasukkan juga bagaimana wilayah-wilayah yang memiliki laut diberikan anggaran untuk mengelola lautnya prinsip dari pengelolaan adalah ekonomi biru dan ekonomi kelautan menjadi tulang bungu dalam membangun Indonesia menjadi negara maritim berhasilnya rancangan Undang-Undang Kelautan menjadi undang-undang yang disahkan September 2014 dalam Sidang Paripurna DPR Republik Indonesia tidak lepas dari bersinerginya tiga lembaga negara pemerintah Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan saya sebagai pelaku sejarah dalam hal ini penyusunan Undang-Undang Kelautan sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah akhirnya dengan sinergi yang sangat elegan antara DPD dengan DPR artinya waktu itu saya ikuti tahun 2013 sampai 2014 diinisiasi atau disupport oleh DPD akhirnya DPR mengesahkan undang-undang ini berketepatan juga dengan komitmen bangsa ini untuk mengembalikan jati dirinya sebagai negara maritim dimana kita berjaya betul pada zaman Majapahit Sriwijaya oleh karena itu DPD sebagai wakil daerah itu melakukan inisiatif untuk mendorong erup kelautan yang sekian lama ditumbuh itu nah ini mendapat respon baik oleh pemerintah dan juga DPR jadi bagi DPD juga setiarah juga ini adalah inisiatif pertama DPD yang diberikan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Kelautan penting bagi bangsa Indonesia karena dua alasan pertama Indonesia merupakan penggagas konsepsi negara kepulauan berciri nusantara kedua Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah barang tentu mengandung potensi ekonomi keanekaragaman hayati dan budaya bahari untuk itu kekayaan laut Indonesia tersebut haruslah dijaga keamanannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kelautan persoalan yang menjadi panjang sekali adalah masalah Mbak Kamlah Badan Keamanan Laut dulu namanya Bakur Kamlah Badan Koordinasi Keamanan Laut kami menyatakan bahwasannya ini harus Mbak Kamlah kenapa? karena terus terang saja selama ini Mbak Kamlah itu atau Mbak Kor Kamlah itu dia hanya sebagai koordinator nah karena dia sebagai koordinator akhirnya ketika ditangkap polisi itu urusan polisi ketika ditangkap Bia Cukai itu urusan Bia Cukai ketika ditangkap aparat yang lain itu urusan nah kemudian kita atur sedemikian rupa sehingga semuanya berada di bawah Mbak Kamlah sehingga Mbak Kamlah inilah nantinya yang menjadi cikal bakalnya bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik sehingga keamanan laut itu disana bisa menjadi perutas dengan telah hadirnya Undang-Undang Kelautan saat ini semua pihak menantikan implementasi Undang-Undang Kelautan tersebut kan sudah ada perubahan mindset negara ini menjadikan Indonesia menjadi negara maritim tentu akan merubah semua sudut pandang cara melihat secara ekonomi politik sosial budaya dalam bentuk lebih dalamnya lagi kan mengko maritim sudah hadir ya diharapkan mengko maritim itu bukan hanya sekedar mengurus soal ekonomi saja tapi visi kemaritiman Indonesia itu apa kan kalau petani kan berbeda dengan pelaut pelaut itu kan pantang menyerah ya selalu lebih ke depan dipikirnya lebih maju ya itu yang disebut dengan masa maritim supaya kita bisa meribut lagi kejayaan masa lalu bagaimana kita mengetahui tentang kelautan sudah diundangkan menjadi Undang-Undang 32-2014 nah sekarang tentu tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut sudah menjadi porsi oleh pemerintah yaitu pemerintah tentu perlu menindaklanjuti berbagai perintah dari Undang-Undang tersebut termasuk diterbitkannya sejumlah peraturan pemerintah kalau saya tidak salah paling tidak ada 8 peraturan pemerintah yang harus dikeluarkan dan 2 perpres yang harus dikeluarkan nah gambarnya saat ini baru 1 perpres yaitu perpres tentang bakamlah yang sudah dikeluarkan ada peraturan pemerintah tentang pembangunan kelautan yang diharapkan menjadi semacam apa tindak lanjut yang lebih operasional termasuk juga peraturan pemerintah di bidang industri dan jasa maritim misalnya itu menjadi kewenangan dari pemerintah nah tinggal nanti DPR dan DPD memiliki kewenangan dalam rangka mengawasi sejauh mana Undang-Undang yang sudah dibentuk pada tahun 2014 tersebut dilaksanakan baik oleh pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat implementasi dari Undang-Undang Kelautan termasuk di dalamnya adalah aktivitas multisektor dan juga di dalam governance itu melibatkan task atau multitask sehingga perlu sebuah sinergi di dalam proses mengimplementasikan Undang-Undang dengan tujuan utama adalah kesejahteraan bangsa Indonesia yang dihasilkan dari aktivitas kelautan dengan demikian maka aktivitas kelautan didorong untuk membangun negara Indonesia menjadi negara dan poros maritim dunia rahwasannya kepulauan atau provinsi yang menjadi kepulauan itu punya anggaran yang disesuaikan dengan keleutannya jadi kalau selama ini kan terjadi anak tiri dengan anak kandung bahwasannya dari sisi dau katakanlah bahwasannya yang di apa namanya yang dianggarkan itu yang dihitung itu adalah luas daratan nah sekarang dengan kondisi seperti ini tidak lagi dia luas lautan juga dihitung sama seperti daratan itu sehingga dengan demikian provinsi yang ada 6 atau 7 yang kelautan itu sudah bisa menikmatinya dengan kondisi kira tinggal menunggu peraturan pemerintah atau BPN saja setelah disahkannya undang-undang kelautan masih ada lagi rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014 2019 semakin banyak pengakuan dari pemerintah dan DPR dengan indikasi banyaknya RUU inisiatif yang diserahkan kepada DPDRI paling tidak pada 2016 itu lebih dari satu undang-undang atau RUU yang diserahkan kepada DPDRI melalui undang-undang kelautan diharapkan dapat menjadi instrumen regulasi untuk mewujudkan bidang kelautan sebagai bidang andalan atau leading sektor dalam pembangunan nasional sehingga nantinya Indonesia menjadi poros maritim dunia diharapkan 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 kelautan diharapkan